5 alasan mengapa Alkitab adalah buku yang paling penting di dunia Alkitab adalah satu-satunya buku yang paling penting yang pernah ditulis Alkitab adalah saksi dari peristiwa bersejarah Seperti betapa luar biasanya pembuatan dunia yang kita tinggali saat ini Tanpa buku ini, dunia barat dan dunia timur akan sangat berbeda saat ini Jika kejadian yang ada dalam buku ini tidak pernah terjadi Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kejadian-kejadian yang dicatat dalam buku ini Diklaim oleh beberapa orang yang pernah hidup sebagai kejadian-kejadian yang sangat penting Yang pernah dicatat dalam sejarah dunia Buku ini adalah landasan tentang apapun yang akan diketahui atau dicapai manusia Buku itu secara langsung memimpin ke arah niat baik dan kebaikan yang luar biasa Karena buku ini, proyek besar dijalankan, rumah sakit dibangun, sejumlah orang banyak diberi makan dan pakaian dan pantai asuhan didirikan Ini adalah lima alasan utama mengapa anda perlu membaca Alkitab Alasan pertama, Alkitab telah mengubah dunia Akan mustahil untuk menganggap diri sendiri sebagai orang berpendidikan dalam dunia sekarang Tanpa sedikitpun paham dengan kejadian yang ada dalam buku ini Sesungguhnya, semua kejadian yang ada dalam buku ini telah diketahui oleh setiap orang Sekelompok orang baik di dunia ini akan membaca bagian dari buku ini setiap hari Ini adalah buku yang paling banyak dipublikasikan dan dicetak dalam sejarah dunia Buku ini sudah dicetak dalam berbagai bahasa yang manusia ketahui, termasuk Braille Dalam setiap tahunnya, sejak buku ini ditulis, selalu menjadi buku paling laris dari tahun ke tahun Waktu terus berjalan dan buku ini dicetak lebih banyak dalam lebih banyak bahasa Kolektor buku langka memperlakukan buku ini sebagai harta karun dalam berbagai bentuk Alkitab adalah buku pertama yang pernah dicetak Orang yang pertama kali mencetaknya, Johannes Gutenberg Saat ini, dinobatkan sebagai orang paling penting yang pernah hidup selama seribu tahun yang lalu Banyak museum yang didedikasikan, khusus untuk buku ini dan berbagai kejadian yang ada di dalamnya Alkitab tersedia di seluruh penjuru bumi Bahkan, saat membaca atau memiliki buku ini menjadi suatu pelanggaran Buku ini juga tersedia dalam bentuk elektronik dan CD Anda dapat menemukan gratis di internet Aktor-aktor terkenal dan perseorangan secara rutin mengutipnya Buku ini dikutip oleh William Shakespeare berkali-kali dalam tulisannya Organisasi dan yayasan di seluruh dunia dibentuk karena buku ini Dan pesannya, banyak dari mereka yang bertahan selama berabad-abad Semua organisasi ini memiliki ratusan juta anggota Alasan yang kedua Orang-orang bersedia mati untuk buku ini Orang-orang meninggal dengan cara disiksa hanya untuk mendapatkan buku ini Anda mungkin bahkan sekarang hidup di negara yang tidak mendukung Alkitab Atau bahkan melarang buku ini beredar Di berbagai negara, mendistribusikan atau bahkan memiliki buku ini merupakan suatu kejahatan Buku ini telah dipuja, dikutuk, dibatasi, dilarang, dinodai, dibakar, dan direbutkan Orang-orang bersumpah pada dan atas buku itu Beberapa orang mencoba untuk menghilangkan buku ini, semuanya gagal Orang-orang mengalami siksaan dan kehilangan kebebasan Bahkan kehilangan nyawa agar dapat mencetaknya Hal ini masih terus terjadi sekarang dan juga berabad-abad lalu Buku ini pada kenyataannya tetap terus ada di muka bumi Buku ini selalu dibenci dan dikasihi Sekali membacanya mustahil untuk tidak tertarik Buku ini diklaim sebagai sesuatu yang bernilai tinggi Dan tidak melebih-lebihkan Hal itu menimbulkan reaksi positif maupun negatif Anda akan mengasihi atau membencinya Memang dimaksudkan begitu pada pembuatannya Buku ini sangat kontroversial Sehingga ada banyak perdebatan mengenai interpretasinya Pemerintahan telah runtuh karenanya dan raja-raja telah jatuh karenanya Yang terpenting, hidup orang-orang secara dramatis berubah menjadi lebih baik karena buku ini Alasan yang ketiga, buku ini merupakan buku kuno yang paling akurat Alkitab adalah buku kuno yang paling sering disalin Ditulis dalam rentang waktu 1500 tahun Buku ini diselesaikan sekitar 2000 tahun yang lalu Tetapi sampai beberapa abad berlalu Tidak ada satu pun dari isinya yang ditemukan tidak akurat Buku ini telah diterjemahkan menjadi bentuknya yang sekarang Langsung dari bahasa aslinya Dari naskah-naskah kuno yang banyak Diterjemahkan oleh pemikir-pemikir terbaik Dan para ahli yang paling kompeten dalam banyak generasi sebelum kita Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam segala bahasa manusia ketahui Sangat mengejutkan bahwa buku ini sangat akurat Bahkan dalam rincian terkecilnya Isinya Sebagaimana yang diterjemahkan Sangat dekat artinya dengan bahasa aslinya Yang dapat dipahami manusia Hanya sedikit kata dari keseluruhan buku Atau sedikit sekali Hingga persentasenya tidak signifikan Masih diragukan dari bahasa aslinya Tetapi Tidak satu pun keraguan ini mempengaruhi pesan keseluruhannya Selain itu Penemuan-penemuan baru tentang naskah-naskah kuno Yang sebelumnya tidak diketahui Terus membantu memberikan ketepatan yang jauh lebih tinggi Daripada isi buku ini Buku ini telah digubah, dipelajari, dikomentari Dan dibedah melebihi buku apapun di dunia ini Banyak volume buku telah menuliskan tentang Alkitab Dan jika buku-buku ini ditumpuk Tingginya akan mencapai langit Buku ini telah diverifikasi oleh kejadian-kejadian dari luar Seperti arkeologi, geografi, adat istiadat, politik, budaya, sejarah dunia Dan tulisan kuno lainnya Dan buku ini selalu terbukti akurat dalam semua aspek Penemuan-penemuan baru selalu mendukung kebenarannya Tidak pernah sebaliknya Buku ini tidak pernah sekalipun terbukti salah Dalam satu pun rincian atau fakta Alkitab telah membebaskan banyak orang dari penindasan melalui pengajarannya yang jelas Hal itu meningkatkan harga diri dan hak-hak milik semua orang yang lahir Alkitab sungguh sebuah tulisan yang sangat menakjubkan dan luar biasa Buku itu berisi tentang pengajaran yang jelas mengenai nilai-nilai semua orang Buku itu akan mencengangkan dan mengejutkan Anda sehingga seringkali membuat Anda menangis Sepanjang sejarah, Alkitab telah membebaskan hati dan pikiran Kejadian-kejadian yang tercatat dalam buku ini Telah menghasilkan lebih banyak lagi hasil karya seni yang hebat Beberapa tidak terlalu hebat juga Dibandingkan subjek apapun dalam sejarah dunia Semua museum di dunia jika digabungkan Tidak akan dapat menyamai jumlah karya seni Yang terinspirasi oleh kejadian-kejadian di dalam buku ini Buku ini sendiri mewakili kebebasan yang sesungguhnya Buku ini tidak pernah ditahan Dan tidak pernah dapat digendalikan oleh sekelompok orang Seperti buku penting lainnya Buku ini milik semua orang Dan dapat dimiliki oleh setiap orang Semua budaya dan suku bangsa Membacanya akan langsung menyentuh hati Anda Buku ini memiliki lingkaran kebenaran Yang mencakup semua orang yang mengasihi hal yang sama Buku ini berisi pesan dalam setiap pokoknya Buku ini adalah pesan untuk semua orang dimanapun Kapanpun berhubungan dengan kehidupan keseharian mereka Buku ini diklaim sebagai firman Allah Klaim yang sangat berani tentunya Terserah Anda untuk memutuskan percaya dengan isi pesan buku ini Dan menerapkannya dalam kehidupan Anda Jika sekarang Anda tidak mengetahui apapun tentang Allah Anda akan memahaminya setelah selesai membaca buku ini Jika Anda merasa mengetahui banyak hal tentang Allah Anda akan jauh lebih memahaminya setelah Anda selesai membaca buku ini Bahkan Anda dapat memutuskan untuk mengevaluasi ulang pemahaman Anda Tentang pengetahuan Anda akan Allah setelah membacanya Alasan yang kelima Alkitab menghubungkan Anda dengan sosok yang paling penting sepanjang sejarah Anda mungkin telah mendengar tentang orang baik Yesus dari Nazaret yang juga disebut Kristus Atau yang diurapi Anda mungkin merasa bahwa Anda mengenal dia Akan tetapi Jika Anda belum membaca hal-hal yang dituliskan di dalam buku ini Anda mungkin belum pernah benar-benar mengenal dia Keseluruhan perjanjian lama menunjukkan kedatangannya Dan keseluruhan perjanjian baru bersaksi tentang pengajaran dan perbuatannya Namanya telah digunakan untuk memberkati orang lain Dan digunakan untuk mengutuk oleh orang-orang yang membencinya Orang-orang telah disembuhkan dan dibebaskan dalam namanya Satu yang pasti Saat Anda bertemu dengan Yesus di halaman buku ini Dan memahami siapa dia Mustahil bagi Anda untuk tidak tertarik pada pribadinya Cerita ini entah menjadi kebohongan terbesar yang pernah dilakukan manusia Atau benar-benar mendeskripsikan Yesus Tepat seperti yang dinyatakannya Tuhan yang maha dan penguasa umat manusia Dan Tuhan pencipta langit dan bumi Secara logis ini adalah cerita fantasi yang sangat indah untuk menipu Anda Atau sebuah gambaran yang jelas dan nyata tentang Allah Yang menjadi hakim agung untuk saya dan Anda Silakan Anda putuskan Jika Anda merasa bahwa Anda telah mengenal Allah Pertimbangkan sumber dari pengetahuan itu Dan pelajari jika buku ini mungkin menjadi sumber yang lebih baik Tentang pengetahuan yang benar mengenai satu-satunya Allah pencipta Yang telah menciptakan Anda Dan segala hal lain Baik yang diketahui maupun belum diketahui di jagad raya ini Orang-orang bebas untuk menolak buku ini Dan hal-hal yang tertulis di dalamnya Allah menciptakan kita untuk memiliki kehendak bebas Untuk memilih apa yang kita inginkan Orang-orang menentang pengajaran dan kebijaksanaan dalam buku ini Dengan resiko mereka sendiri Karena tokoh utama dalam buku ini Yesus dari Nazaret Waktu dibagi menjadi dua bagian yang besar BC atau Before Christ Sebelum Kristus Dan AD Anodomini atau Setelah Kristus Untuk Tahun Tuhan Setiap tahunnya Lebih dari 1 miliar orang Merayakan kelahiran, kematian, dan kebangkitannya dari alam maut Yesus adalah satu-satunya pemimpin agama Yang mengklaim bahwa dirinya telah bangkit dari kematian Pemimpin lain meninggal dan dikuburkan Abraham meninggal Musa meninggal Muhammad telah meninggal Dan tetap meninggal Buddha meninggal Gandhi meninggal Hanya Yesus Kristus yang tetap hidup Bahkan agama Islam menyatakan bahwa Yesus sebagai orang yang suci dan nabi yang luar biasa Diceritakan bahwa separuh dari manusia di bumi Menerima bahwa Yesus adalah pribadi yang hebat dan luar biasa Kesimpulannya Teruslah membuka halaman dari buku yang luar biasa ini Bacalah buku ini dengan hati dan pikiran yang terbuka Buku ini berisi kebenaran yang sejati tentang Allah Tentang kehidupan Sifat manusia dan hati kita sebagai manusia Injil Yohanes adalah tempat yang bagus untuk memulai Tetapi bacalah keseluruhan Perjanjian baru dan lama Anda akan takjub tentang penemuan akan Allah dan diri Anda sendiri Jika Allah adalah benar-benar hakim Anda Dimana suatu hari Anda akan benar-benar memberikan hidup Anda kepadanya Anda harus benar-benar menyadari siapa dia sesungguhnya Dan hal-hal yang dia minta sebelum masa kesusahan itu datang Prinsipnya, buku ini akan membantu Anda untuk menangani kejadian-kejadian yang telah ditakdirkan bagi Anda Peringatan, Anda tidak akan pernah sama lagi setelah membaca buku ini Buku ini adalah Al-Kitab Terima kasih telah menonton!